Inilah Seko, tempat damai yang gemuruhnya di luar dicitrakan sebagai tempat risolir, tempat orang-orang udik, dan sewa ojek yang mahal. Tempat dengan segala macam misteri dan mitos. Berkunjung ke Seko, sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menggunakan ojek membuat tulang belakang, pinggul, dan pantat serasa hendak remuk. Selain kerasnya jog motor, waktu tempuh di musim kemarau mencapai 10 jam dan musim hujan mencapai 2 hari. Seko adalah nama baru. Awalnya, para penghuni tempat ini menamakan diri mereka sebagai orang-orang dengan masing-masing kampung. Hoyane, Eno atau Hono, Lodang, Ambalong, atau Pula Karyango. Belakangan, dalam tradisi lisan masyarakat Seko diartikan sebagai sahabat, handai tolan, atau kerabat. Nama ini dicuplik dari perkataan Datu Luwu yang konon bingung menamai orang-orang pegunungan itu. Jadi Datu Luwu bilang, sahabat itu dalam bahasa di atas, gunung apa? Dalam kisah tutur warga, itulah Seko. Sejak saat itu, wilayah yang ditaklukkan Luwu untuk kepentingan hasil bumi itu menjadi Seko, tu Seko, orang Seko. Di Seko, kisah Tumanurung berbeda dari kisah serupa di dataran lain di Sulawesi Selatan. Orang pertama yang menghuni Seko dikisahkan sebagai seorang anak manusia yang kemudian beranak-kinak dan memiliki genealogi utuh. Ada tiga babakan kisah awal mula orang Seko. Pertama, seorang matua, orang tua, berjalan dari wilayah Mamasa, Sulawesi Barat. Orang itu bersama para pengikutnya meninggalkan kampung karena terjadi peperangan dan berjalan hingga ke Gunung Sandapang di Kalumpang, Sulawesi Barat. Orang tua itu terus berjalan bersama empat anaknya dan bermukin di wilayah Seko Padang. Empat anak itu masing-masing, Tabalong, yang menjadi kampung Ambalong, Tahayane, kemudian mendiami kampung Hoyane, Tahaneang, anak perempuan yang menghuni kampung Pohoneang, dan tampa, menghuni Seko Padang wilayah Eno. Terima kasih telah menonton!